Halo teman-teman selamat pagi berjumpa kembali di channel yang Iwan kali ini kita akan bahas kembali tentang aplikasi Core Mining teman-teman nah di aplikasi ini kita coba mengupdate dari aplikasi yang ada di sini untuk informasi terbarunya teman-teman ya dan dimana untuk aplikasi Core Mining ini telah mengadakan giveaway yang sebelumnya adalah HBTC dan sekarang adalah Core nah disini pun teman-teman jangan lupa untuk mengingat kembali event dari klaim headdrop kalian yang kedua yaitu besok sekarang adalah tanggal 9 berarti tanggal 10 adalah klaim headdropnya untuk batch pertama untuk klaim headdropnya yang kedua teman-teman ya itu sekitar reminder aja dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum mengupgrade atau mengupdate dari aplikasi Core Mining segera mengupdate-nya kalian bisa cek di bagian profile sini kalian cek di bagian ini teman-teman ya unduh dari situs web bisa dari status egz-nya bisa dari langsung di Playstore itu ada teman-teman nah langsung saja kita bahas untuk berita terupdate dari informasi Core Dao yang ada di sini teman-teman oke di sini kita sudah ada di Twitternya Core Dao dengan pengikut sekarang 1.708.074 pengikut teman-teman ya untuk informasi terbarunya kemarin yang ini dan sekarang kita mencoba membahas yang ini teman-teman ini tentang reward teman-teman ya tentang reward dari Satoshi Price nah disini ada tiga jam yang lalu ada informasi seperti ini ini poinnya ada dua sebenarnya teman-teman ya ini dan ini ada Satoshi Price yang pertama dan Satoshi Price yang kedua oke kita coba baca dari awal dari sini teman-teman ya kita coba cek sebagaimana informasi yang ada di sini nah disini membangun Core baru saja mendapat lebih banyak hadiah Satoshi Hadiah masuk itu Satoshi Hadiah atau Satoshi Price nya yang pertama bawa DeFi Anda namanya bawa DeFi Anda dan yang kedua adalah Satoshi Hadiah atau Satoshi Price yang kedua itu permainan permainan di Google perseri permainan di core saya salah baca sampai permainan di core Nah waktu ke build pelajari lebih lanjut tentang kompetisi menarik ini di postingan medium terbaru kami non-nya Oke kita coba cek di sini non-nya dan coba cek dan yang pasti informasinya dia langsung ke sini nanti teman-teman Nah dia kita disuruh memilih yang ini sorry yang ini ya yang ini ya express 1 dan express 2 kita diarahkan ke sini nantinya atau lebih baik kita langsung saja cek di sini nomornya untuk kita cek bagaimanakah informasi yang ada di express 1 ini Oke kita buka saja Satoshi Hadiah atau Satoshi Price yang pertama bawa DeFi Anda nah disini kita coba membaca agar lebih jelas nantinya dengan mengutamakan pengembangan ekosistem kami sangat bersemangat untuk mengumumkan Satoshi Price resmi pertama yang core pertama core yang berfokus pada landscape keuangan terdesentrasisi core hadiah karunia nah sini bahasanya hadiah karunia Coba kita terjemahkan bahasa Inggrisnya Bonty Price manyah Bonty Price Oke eh total hadiahnya adalah 400 ribu dollar yang dibayarkan dalam core di empat kategori utama empat kategori di VAI utama yaitu Dex yang kedua pinjam meminjam eh pinjam pinjam yang tiga derivatif yang keempat lainnya nah disini Dex adalah merupakan eh tompet tanpa terpusatnya nih yaitu pemenangnya 50 ribu dollar yang ini 2 sampai dengan 25 ribu dollar yang ini ketiga 10 ribu dollar dan yang ini 4 sampai dengan 20 4 sampai dengan 20 itu 100 ribu dollar namanya itu hadiahnya untuk pemenang yang pertama kedua ketiga dan keempat dan sampai 20 untuk pinjam pinjamnya ini pinjam pinjam pemenangnya 50 ribu dollar untuk yang pertama untuk yang kedua 25 ribu yang ketiga 10 ribu yang keempat sebandingan 20 ribu dollar dari viva tip inilah perjanjian kontrak antara pihak keuangan namanya dimana disini ada keuntungannya yang nantinya yaitu pemenang yaitu 50 ribu dollar 2 sampai 2 yang pemenang kedua 25 ribu dollar ketiga 10 ribu dollar 4 sampai 20 adalah 1000 dollar dan lainnya seperti ini hampir sama namanya latar belakang core adalah blockchain L1 baru yang berjual untuk menyediakan infrastruktur yang aman dan terdesentrasi untuk aplikasi terdesentrasi generasi berikutnya melalui mekarisme konsensus barunya yaitu 1 C plus fisik core berpesat pada keyakinan bahwa proyek defy adalah kunci untuk membuka nilai dan peluang yang belum pernah ada sebelumnya bagi komunitas dan ekosistem untuk memberi insentif dan menghargai pembangun yang membawa proyek inovasi mereka ke core kami telah menunjukkan program satu surprise salah satu konggulan utama core adalah kompatibilitas EVM ia mengungkinkan tim memperluas proyek mereka yang ada ke jaringan kami serta membangun protokol baru menggunakan standar industri tantangan ini challenge-nya memang tantangan hadiah atau challenge price-nya yaitu satu C terdiri dari empat kategori termasuk DEX, pinjam-pinjam, derivative dan kategori terbuka tantangannya adalah menerapkan protocol anda di core blockchain dan mengarahkan TVL ke produk anda pemenang dari setiap kategori akan dikevaluasi berdasarkan metrik di bawah ini dan pemenang akan mendapatkan sebagian dari kumpulan hadiah tantangan ini bertujuan untuk menginspirasi pembangun untuk mendorong batas-batas dari apa yang mungkin dengan teknologi blockchain kalau kita pikir-pikir disini seperti event temen ya seperti event-event yang ada juga di exchange yang lain nah ini dari core block core-nya juga mengadakan event seperti ini cara menang untuk masing-masing kategori pemenang akan diberikan peringkat berdasarkan kombinasi bobot dari dua metrik kunci berikut yang pertama di TVL atau nilai total terkunci yang kedua adalah alamat aktif mingguan interaksi kontrak nah ini keaktifannya seperti itu klarifikasi tambahan tentang apa yang dimaksud dengan alamat aktif akan segera hadir disini cuplikan hadiahnya cuplikan hadiah sepertiga dari kumpulan diberikan pada dua bulan yaitu 10 Mei 2023 yang sepertiganya lagi dari kumpulan diberikan pada empat bulan 10 Juli 2023 sepertiganya lagi dari kumpulan diberikan pada 6 bulan 10 September 2023 nah disini snapshot akan diambil 2 ke 4 6 bulan setelah tanggal mulai di bawah kami akan mengambil rata 4 minggu sebelumnya untuk menghitung pemenang statusi proyek resmi dimulai pada 10 Maret 2022 pukul 12 siang UTC disini aturan tambahannya kita baca langsung ya proyek bisa baru atau sudah ada dan harus digunakan di manet core proyek harus berada di atas batas 500 alamat aktif mingguan dan 75 ribu dalam bentuk TVL agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah setiap lemar membutuhkan UI dan situs web yang mengatakan pengguna yang mengatakan pengguna yang berfungsi satu produk tidak memenuhi syarat untuk menerima hadiah dalam berbagai kategori bagaimana menerapkan semua tim dapat langsung mulai membangun tanpa perlu mendaftar di muka saat kami semakin dekat dengan snapshot pertama kami akan memberikan detail lebih lanjut tentang cara mendaftar agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah saatnya memulai nah ini penafian ini seperti biasa teman-teman ya nah intinya disini akan ada diadanya challenge ya jadi tunggu saja berita terbesarnya berita terbesarnya dari kordau teman-teman ya kita informasikan lebih lanjut tentang informasi berikutnya oke disini kita cek di kordau yang ini ya yang nomor 2 ini yang tahap kedua ini gaming on core kita coba cek nomornya nah ini adalah satoshi price yang kedua nomornya permainan di core atau game in core melengkapi visi satoshi price yang pertama yang berfungsi pada defy satoshi price yang kedua menargetkan game sebagai area yang sempurna untuk meningkatkan pengalaman pengguna core jadi disini selain defy itu sekarang game ditingkatkan ya agar nantinya core itu digunakan coin core digunakan untuk gamenya sehingga membuat coin itu langka dan semakin mahal harganya pada akhirnya game itu menyenangkan dan akan menjadi industri kunci untuk membuka kemajuan blockchain hadiah bontinya adalah total nilai 250 ribu dolar dibayarkan dalam core memang pemenang yang pertama 100 ribu pemenang yang kedua 50 ribu pemenang yang ketiga 25 ribu pemenang yang keempat 10 ribu pemenang yang kelima 5 ribu 15 hadiah tambahan sebesar 2 ribu dolar 30 hadiah tambahan sebesar 1 ribu dolar ini dalam bentuk corona latar belakang kami masih sangat awal dalam kurva adopsi blockchain game adalah pengait dan titik masuk yang akrab bagi pengguna baru untuk bereksperimen dan teknologi blockchain untuk pertama kalinya dengan dinamika permainan play to earn yang bernarik dan komunitas global peluang baru muncul di seluruh dunia nah seperti yang kita ketahui untuk game-game itu biasanya memang dari berbagai token itu membuat dari play to earn teman-teman ya dari mana dari kita bermain kita bisa mendapatkan hasil hasilnya itu nanti bukan berupa core tantangan bangun game web 3 besar berikutnya di core blockchain dengan tujuan memasukkan sebanyak mungkin pengguna contoh permainan termasuk namun tidak utas pada game berbasis NFT nah ini adalah nanti akan dibuat seperti ini skemanya ya dari game yang ada di core yaitu game berbasis NFT yang kedua mainkan game untuk menghasilkan atau play to earn yang tiga RPG ini RPG yang keempat adalah penghormatan play to earn oke yang ke ini saya belum paham ya RPG sama play to earn belum paham yang kedua yang satu dua ini sudah sering saya lihat juga namanya untuk NFT dan play to earnnya oke yang berikutnya cara menang game dengan alamat aktif mingguan paling banyak pada bulan kedua 4 dan 6 akan memenangkan sebagian dari hadiah dompet kalau dikasih tambahan tentang apa yang dimaksud dengan alamat aktif akan segera hantir oke ini cuplikan hadiahnya sepertiga dari kumpulan diberikan pada 2 bulan jadi sebelum Mei 2023 sepertiga dari kumpulan diberikan pada 4 bulan 10 Juli 2023 dan sepertiga dari kumpulan diberikan pada 6 bulan 10 September 2023 ini kenapa itu diberikan bertahap tujuannya tidak lain adalah dengan mendiskusikan core itu dengan beruntung dalam artian itu berkala agar nantinya tidak jeblok atau istilahnya tidak terjadi produktif yang mendalam memang dari harga core itu sendiri nah disini snapshot akan diambil 2-4-6 bulan setelah tanggal mulai di bawah kami akan mengambil rata-rata 4 minggu sebelumnya untuk menghitung pemenang 1C price resmi dimulai pada 10 Maret 22 pukul 12 siang UTC 10 Maret menyeh jadi inilah informasi yang besar menurut saya 1x24 jam itu adalah yang ingin aturan tambahan game bisa baru atau sudah ada dan harus digunakan di mainnet core nah mainnet core setiap pelamar membutuhkan UI dan situs web yang menghadap mengguna yang berfungsi game harus memiliki setidaknya 500 alamat aktif mingguan agar memiliki syarat untuk memberikan hadiah 500 alamat aktif mingguan artinya kita harus aktif menghadapkan game channel ya oke dan situs webnya ini harus di upgrade agar membutuhkan UI bagaimana menerapkan semua tim yang dapat langsung mulai membangun tanpa perlu mendaftar di awal saat kami semakin dekat dengan sendok set pertama kami akan melalui total lebih lanjut tentang cara mendaftar agar memiliki syarat untuk menerikan hadiah saat mulai jadi itu akan mendaftarannya akan dimimpulkan lagi untuk berikutnya teman-teman ya seperti itu oke di tujuh jamnya yang sebelumnya saya juga lupa tadi menyampaikan inilah informasi dua pengumuman penting yang ada di tujuh jam ini teman-teman ya stay tune kordau nah ini maksudnya dua ini adalah satu sipres satu satu sipres dua mungkin itu maksudnya teman-teman selain dari klaim airdrop yang akan ada di tanggal sepuluh itu berdapatan-berdapatan sekali teman-teman momen-memennya dari hadiah-hadiah atau kejutan-kejutan yang diberikan kordau ini teman-teman kalau kita coba cek yang ini teman-teman ya sebelumnya saya seharusnya menginformasikan yang ini enaknya teman-teman ya sebelum yang tadi dua pengumuman besar dalam 4 jam ke depan nantikan media kordau oke yang tadi itu teman-teman ya coba kita cek yang ini oke dan pastinya seperti yang tadi setelah disebutkan di awal untuk dua pengumuman pentingnya itu adalah satu sipres pertama dan satu sipres kedua dimana satu sipres pertama itu dari defy nya dan satu sipres kedua dari gaming core nya oke teman-teman mungkin itu saja yang saya sampaikan dari informasi kali ini bagi teman-teman yang suka video ini jangan lupa subscribe like dan komennya dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi loncengnya sehingga kalian tidak terkenal terupdate dari informasi core terbaru sampai jumpa dan salam cua bye bye